Di tengah hirup pikuk kota yang tak pernah tidur, ada seorang pengemudi ojek online, OJOL, bernama Bang Deni. Kehidupannya tak mudah, setiap hari ia bekerja keras mengantar penumpang dan paket demi menafkahi keluarganya yang sederhana. Dengan pendapatan yang tak seberapa, Bang Deni seringkali harus memilih antara kebutuhan pokok keluarganya dan hal-hal lain yang juga penting. Suatu hari, ia mendapat pesanan untuk mengantar paket dari sebuah toko elektronik terkenal ke rumah seorang pelanggan. Tanpa sadar, ternyata paket tersebut berisi sebuah ponsel mahal yang salah alamat. Bang Deni menyadari bahwa ini adalah kesempatan yang bisa mengubah hidupnya. Dengan ponsel itu, ia bisa membelikan makanan yang lebih layak untuk keluarganya, bahkan mungkin membeli peralatan sekolah untuk anaknya. Namun Bang Deni adalah orang yang menjunjung tinggi nilai kejujuran. Ia sadar bahwa ponsel itu bukan miliknya dan merasa bahwa kejujuran lebih penting daripada keuntungan materi sesaat. Ia pun memutuskan untuk menghubungi pihak toko dan memberitahukan kejadian tersebut. Setelah melalui proses, ponsel itu berhasil dikembalikan kepada pemiliknya. Kisah ini menjadi inspirasi bagi banyak orang. Ketulusan hati Bang Deni yang memilih untuk jujur di tengah keterbatasannya mengajarkan kita bahwa integritas dan kejujuran adalah nilai yang tak ternilai harganya. Sebagai bentuk apresiasi, pihak toko memberinya bonus dan menawarkan bantuan finansial untuk mendukung kehidupannya. Kisah Bang Deni mengingatkan kita bahwa kebaikan dan kejujuran selalu memiliki cara untuk kembali kepada kita. Terima kasih sudah menyaksikan kisah inspiratif Bang Deni, seorang ojol yang mengajarkan kita arti kejujuran di tengah keterbatasan hidup. Semoga cerita ini bisa menginspirasi kita semua untuk selalu menjunjung tinggi nilai kejujuran dan integritas apapun situasinya. Jika kalian merasa kisah ini memberi pelajaran berharga, jangan lupa untuk klik tombol like agar lebih banyak orang yang bisa melihat video ini. Subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya. Dan tentunya, bagikan video ini ke teman-teman atau keluarga kalian agar kita bisa saling berbagi nilai kebaikan. Nantikan cerita-cerita selanjutnya yang pastinya akan memberikan inspirasi dan pelajaran hidup yang tak terlupakan. Sampai jumpa di video berikutnya.